Halo, ketemu lagi di Vanners Setelah kalian melihat video sebelumnya mengenai pengkajian keperawatan Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menegakkan diagnosa keperawatan Tonton videonya sampai selesai ya Sebelum membahas mengenai proses penegakan diagnosa keperawatan Kita harus tahu dulu diagnosa keperawatan itu apa Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis yang dibuat oleh perawat Mengenai respon individu atas masalah kesehatan yang ditemukan saat pengkajian keperawatan Diagnosa keperawatan inilah yang nantinya dijadikan dasar penyusunan rencana intervensi keperawatan Kamu pasti pernah mendengar jika seseorang dikatakan menderita suatu penyakit setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Entah itu penyakit gagal ginjal, diabetes, kanker, atau penyakit lainnya Nah, penentuan kondisi kesehatan ini disebut diagnosa medis Lalu apa bedanya antara diagnosa keperawatan dan diagnosa medis? Kalau kita lihat dalam beberapa aspek, terdapat perbedaan antara diagnosa medis dan juga diagnosa keperawatan Fokus pada diagnosa medis yaitu pada pengobatan dan penyembuhan penyakit klien Sedangkan pada diagnosa keperawatan, fokusnya pada respon klien terhadap penyakit dan masalah kesehatan Perbedaan yang kedua, pada diagnosa medis orientasinya adalah keadaan patologis klien Sedangkan pada diagnosa keperawatan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup klien Misalnya, diagnosa medis gagal jantung memberi informasi tentang patologi pasien Sedangkan diagnosa keperawatan, seperti intoleransi aktivitas, penurunan curah jantung, risiko jatuh, dan defisit perawatan diri Dapat memberi pemahaman yang lebih menyeluruh pada dampak penyakit gagal jantung pada klien dan keluarganya Beberapa diagnosa keperawatan ini selanjutnya mengarah ke tindakan keperawatan untuk mendapatkan hasil spesifik untuk klien Jika perawat hanya fokus pada penyakit gagal jantung, maka masalah intoleransi aktivitas, penurunan curah jantung, resiko jatuh, dan defisit perawatan diri akan terlupakan Sehingga nanti akan berdampak pada potensi pemulangan ke rumah, kemampuan mengelola program terapi yang baru, dan kualitas hidup klien secara keseluruhan Ketiga, diagnosa medis klien cenderung tetap mulai dari klien sakit sampai klien sembuh Pada diagnosa keperawatan, bisa berubah sesuai dengan perubahan respon dari klien Yang terakhir, diagnosa medis lebih mengarah kepada tindakan medis yang sebagian dapat didelegasikan ke perawat Kalau diagnosa keperawatan lebih mengarah ke fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi Sebelum menegakkan diagnosa keperawatan, maka data hasil pengkajian keperawatan akan dianalisa terlebih dahulu Perawat akan melakukan validasi data yang telah terkumpul dengan meneliti apakah sudah lengkap atau masih ada yang perlu ditambahkan Selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan pola kebutuhan dasar Contohnya, pada kategori pola eliminasi, didapatkan data subjektif bahwa klien mengatakan tidak bisa kencing Lalu perutnya rasanya penuh dan terasa nyeri saat perut disentuh Lalu pada data objektif didapatkan hasil terlihat disensi abdomen Terdapat nyeri tekan suprapubik Hasil cek lab ureum 50 mg per desiliter Dan kreatinin 1,9 mg per desiliter Kemudian, data yang telah dikelompokkan tadi dibandingkan dengan standar normal Pola eliminasi pada orang dewasa yang sehat antara lain Volume urin 24 jam antara 800-2000 cc Kontur abdomen datar Tidak ada nyeri tekan di area suprapubik Kadar ureum normal antara 15-39 mg per desiliter Dan kadar kreatinin normal antara 0,9-1,2 mg per desiliter Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian Antara data hasil pengkajian dengan standar normal pada divisi pola eliminasi urin Setelah mengetahui kategori pola mana saja yang mengalami ketidaksesuaian Selanjutnya, perawat akan merumuskan diagnosa keperawatan Dalam penegakan diagnosa keperawatan Terdapat beberapa macam standar bahasa keperawatan yang bisa digunakan Seperti nanda International Nursing Diagnosis International Classification of Nursing Practice Omaha System Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI dan lainnya Penggunaan standar bahasa keperawatan dalam penegakan diagnosa keperawatan Dilakukan supaya perawat dapat berkomunikasi dengan istilah yang dimengerti secara umum Selain itu, juga bisa dijadikan metode untuk mengidentifikasi perbedaan masalah keperawatan dan masalah medis Dan meningkatkan kerjasama perawat dalam mendefinisikan diagnosa keperawatan dari data pengkajian Di Indonesia, bahasa standar yang dipakai untuk penegakan diagnosa keperawatan yaitu nanda Dan saat ini mulai beralih ke SDKI yang dikembangkan oleh PPNI pada tahun 2016 Diagnosa keperawatan terbagi menjadi dua jenis Yang pertama, diagnosa negatif Diagnosa negatif menunjukkan bahwa klien sedang mengalami sakit atau beresiko sakit Sehingga penegakan diagnosa mengarahkan intervensi keperawatan yang bersifat menyembuhkan, pemulihan, dan pencegahan Diagnosa aktual dan diagnosa resiko merupakan bagian dari diagnosa negatif Diagnosa aktual menggambarkan masalah kesehatan klien yang dapat diketahui tanda gejala mayor dan minor Yang dapat diamati dan divalidasi langsung ke klien Sedangkan diagnosa resiko menggambarkan respon klien terhadap faktor resiko terkait masalah kesehatan yang mungkin akan dialami di kemudian hari Pada diagnosa resiko tidak akan ditemukan tanda dan gejala pada klien karena masalah belum terjadi Namun mempunyai resiko untuk terjadi jika tidak mendapatkan intervensi atau pencegahan dini yang dilakukan oleh perawat Selain diagnosa negatif, jenis diagnosa yang kedua adalah diagnosa positif Pada diagnosa positif, klien berada dalam kondisi yang sehat dan bisa mencapai kondisi sehat yang lebih optimal Diagnosa ini juga biasa disebut diagnosa promosi kesehatan atau wellness Diagnosa wellness menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik dan optimal Setelah mengetahui jenis-jenis diagnosa keperawatan, sekarang kita belajar bagaimana cara perumusan diagnosa keperawatan Perumusan diagnosa keperawatan terdiri dari dua komponen utama Yaitu problem atau masalah dan indikator diagnostik Problem adalah lapel diagnosa keperawatan yang menggambarkan penyimpangan kondisi kesehatan klien dari keadaan normal yang seharusnya tidak terjadi Tujuannya untuk menjelaskan status kesehatan klien secara jelas dan sesingkat mungkin Sedangkan indikator diagnostik terdiri dari penyebab atau etiologi, tanda gejala, dan faktor resiko Pernyataan etiologi mencerminkan penyebab masalah yang menimbulkan perubahan pada status kesehatan klien Etiologi dalam diagnosa keperawatan mencakup empat hal Pertama, patofisiologi penyakit Yaitu semua proses penyakit, baik itu bersifat akut maupun kronis yang dapat menyebabkan masalah pada klien Kedua, situasional Yaitu dari personal dan lingkungan klien Misalnya kurangnya pengetahuan, isolasi sosial, dan yang lainnya Ketiga, yaitu medikasi atau hal-hal yang berhubungan dengan program perawatan atau pengobatan Misalnya keterbatasan rumah sakit sehingga tidak mampu memberikan perawatan yang optimal Yang terakhir, yaitu maturasional Misalnya pada fase remaja cenderung ketergantungan pada kelompoknya Fase dewasa muda berfokus pada pernikahan, hamil, dan menjadi orang tua Serta pada fase dewasa sering mengalami tekanan dalam karir Indikator diagnostik yang kedua yaitu tanda dan gejala Tanda dan gejala merupakan komponen pendukung diagnosa keperawatan Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnostik Sedangkan gejala adalah tanda subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesa Indikator diagnostik yang terakhir yaitu faktor resiko Merupakan kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan pasien untuk mengalami masalah kesehatan Berdasarkan jenis-jenis diagnosa keperawatan yang sudah dibahas sebelumnya Pernyataan diagnosa keperawatan dapat ditulis dengan beberapa format Diagnosa aktual dapat ditulis dengan format problem, etiologi, dan sign symptom Misalnya diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik Trauma pembedahan ditandai dengan klien terlihat menyeringai Skala nyeri 8, laporan verbal bahwa klien mengeluh nyeri Nyeri akut merupakan problem Agen cedera fisik adalah etiologi Dan sign symptom ditunjukkan dengan klien terlihat menyeringai Skala nyeri 8, serta klien mengeluh nyeri Selanjutnya, jenis diagnosa resiko bisa menggunakan format problem dan faktor resiko atau etiologi Contohnya, diagnosa keperawatan resiko infeksi dengan faktor resiko prosedur invasif Resiko infeksi adalah problem dan prosedur invasif adalah faktor resiko Jenis diagnosa yang terakhir yaitu promosi kesehatan atau wellness Bisa menggunakan format problem dan etiologi atau bisa juga hanya memakai problem saja Contoh diagnosa keperawatan yaitu Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan Jika perawat menegakkan beberapa diagnosa keperawatan untuk seorang klien Maka harus diurutkan diagnosa keperawatan tersebut sesuai keadaan dan kebutuhan utama klien Perawat dalam memprioritaskan diagnosa keperawatan bisa mempertimbangkan beberapa hal, misalnya tingkat kegawatan Kategori tingkat kegawatan dibagi menjadi tiga prioritas Prioritas tinggi jika keadaan mengancam jiwa klien sehingga perlu dilakukan tindakan segera Prioritas sedang menggambarkan keadaan yang tidak gawat dan mengancam hidup klien seperti masalah kebersihan diri klien Prioritas rendah menggambarkan persepsi klien mengenai kesehatan maupun keperawatan Jadi ketika perawat menegakkan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif dan defisit perawatan diri mandi Maka yang perlu diprioritaskan adalah diagnosa pola nafas tidak efektif Pertimbangan lain yang bisa dipakai perawat untuk memprioritaskan diagnosa keperawatan Yaitu hierarki kebutuhan Maslow Hierarki kebutuhan Maslow dimulai dengan kebutuhan fisiologis di level paling dasar Dilanjutkan kebutuhan keamanan dan keselamatan Kebutuhan mencintai dan dicintai Kebutuhan harga diri Dan kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan yang harus diprioritaskan adalah kebutuhan di level paling dasar Yaitu kebutuhan fisiologis meliputi Oksigenasi, cairan, makanan, eliminasi, istirahat, aktivitas, temperatur tubuh, dan seksual Klien harus terpenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu Sebelum memenuhi kebutuhan lain yang berada di level atasnya Ketika perawat melakukan penegakan diagnosa keperawatan pada klien Seringkali dihadapkan dengan kesalahan karena berbagai sebab Pertama, kesalahan saat melakukan pengumpulan data Hal ini bisa terjadi karena data kurang lengkap Atau kurangnya kemampuan perawat dalam melakukan anamnesa Dan pemeriksaan fisik Sehingga tidak bisa mendapatkan data yang akurat dan relevan Kesalahan yang kedua bisa terjadi dalam interpretasi dan analisa data Sehingga kemampuan perawat untuk memvalidasi data Sangat diperlukan untuk menentukan kesesuaian Antara petunjuk klinis dengan diagnosa keperawatan Kesalahan ketiga bisa terjadi ketika pengelompokan data tidak benar Atau tidak dikelompokkan sama sekali Kesalahan keempat ketika menuliskan pernyataan diagnosa keperawatan Hal ini bisa terjadi karena salah menggunakan terminologi Dalam menggambarkan respon klien terhadap penyakit dan kondisinya Nah, demikian pembahasan diagnosa keperawatan kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian Untuk memahami proses penegakan diagnosa keperawatan Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video selanjutnya ya